Intro Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Rini Rezki dalam Warta Parlementaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlementaria selengkapnya. Intro Komisi 8 DPR RI mendukung revisi Undang-Undang Penanggulangan Becana yang bertujuan menguatkan kelembagaan BNPB sehingga penanggulangan becana di Indonesia ditangani dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Usai memimpin rapat kerja Komisi 8 dengan Kementerian Sosial di Gedung Nusantara 2 DPR RI Jakarta, Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto menyampaikan, Komisi 8 DPR RI mendorong revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana agar politik anggaran penanggulangan bencana lebih tepat sasaran dan memperkuat BNPB sebagai lembaga yang bertanggungjawab atas penanggulangan bencana di Indonesia. Kita pasti ingin memperkuat BNPB karena mesti ada satu lembaga atau badan di Republik ini yang Indonesia hari ini memang sintrum bencana. Maka kalau tidak ada satu badan yang konsen, bahkan tidak diikuti oleh politik anggaran yang serius, Komisi 8 khawatir ada nanti semacam ketelidoran kita menangan bencana. Anggota Komisi 8 DPR RI Alitahir menambahkan, sebelum melakukan revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana, BNPB diharapkan dapat melakukan hal terpenting terlebih dahulu, yaitu melakukan persiapan dan perencanaan penanganan bencana, khususnya banjir dan longsor. Kalau sekarang ini jangka pendek sekali itu bukan RU-nya semata, tetapi adalah persiapan. Kemarin saya bertanya kepada kepala BNPB, sejauh mana persiapan untuk menghadapi musim hujan tahun 2020, akhir sampai dengan awal 2021. Karena kalender kerja, kalender kita alam itu memang tidak bisa diperisi. Ferdian dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 11 DPR RI kritisi peran badan usaha penjaminan dalam program pemulihan ekonomi nasional kepada UMKM, industri, dan korporasi padat karya. Ditemui usai rapat kerja dengan Menteri Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan di gedung DPR RI Jakarta. Anggota Komisi 11 DPR RI John Erizal mengatakan, penjaminan dalam program PEN harus mampu melindungi dan meningkatkan kemampuan ekonomi melalui penyaluran kredit dari perbankan kepada pelaku industri, perusahaan swasta nasional, dan usaha mikro kecil dan menengah. Itu juga jangan sampai yang pemain-pemain digital ini dalam kondisi sulit juga memanfaatkan kondisi-kondisi yang seperti ini dan merugikan masyarakat. Tapi bahwa peran digital itu kita lihat sekarang sangat positif. Artinya ekonomi tetap bisa bergerak walaupun berada di rumah dengan work from home. Anggota Komisi 11 DPR RI Kamru Samad meminta Otoritas Jasa Keuangan melakukan sosialisasi intensif kepada masyarakat tentang perbedaan transaksi online yang resmi dan ilegal, sehingga mampu mendorong pemulihan ekonomi nasional berbasis digital di sektor jasa keuangan dan e-commerce. Pertama mau tidak mau UMKM kita harus kita dorong supaya ada transformasi digital. Di mana transaksi digital sekarang menjadi lifestyle baru bagi masyarakat kita. Nah di saat-saat seperti itu diperlukan pengawasan. Nah kita ingin supaya OJK terus melakukan edukasi dan sosialisasi ke publik mana transaksi online yang resmi, mana transaksi online yang ilegal. Ajib dan Temi, TVR Parlemen melaporkan. Rancangan Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan dibuat untuk memfasilitasi pembinaan UMKM oleh badan POM agar usaha mereka dapat berkembang mengundangkan bahan baku yang aman. Hal tersebut dikemukakan oleh Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Nihayatul Wafiroh, usai memimpin rapat dengar pendapat umum dengan unsur pemerintah terkait peredaran obat dan makanan di Gedung Nusantara 1 DPR RI. Nihayatul menilai cakupan Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan nantinya akan cukup luas, mulai dari industri, perdagangan, hingga pengawasan. Banyak perlindungannya, penegakan hukumnya, penindakannya. Karena selama ini kan badan POM hanya melakukan pengawasan, tidak bisa melakukan penindakan. Kalau ada obat, ada luar sah, atau jamu yang ada bahan kimianya, atau mungkin makanan yang ada bahan kimianya yang tidak bisa layak dikonsumsi mereka hanya melakukan pengawasan. Menurut Nihayatul, hal lain yang akan menjadi kewenangan baru Badan POM adalah pembinaan pembuatan pangan bagi UMKM. Nihayatul berharap saat implementasi Undang-Undang ini disahkan, dapat mengedukasi UMKM untuk memproduksi obat dan makanan yang aman, serta layak konsumsi bagi masyarakat. Kali ini Badan POM juga diminta di dalam Undang-Undang tersebut juga melakukan pembinaan. Karena banyak yang komplain bahwa adanya atas Badan POM itu menjadikan mereka stuck, mati, tidak bisa bergerak. Tapi dengan adanya Undang-Undang ini, Badan POM juga bertanggung jawab untuk melakukan pendampingan. Alda dan Koko, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam warta parlementaria. Di antaranya datang dari Komisi 4 Dukung Kelestarian Alam dalam Kegiatan Budidaya Perikanan Laut setelah jeda berikut. Komisi 4 DPR RI mendukung anggaran pengembangan peningkatan kapasitas Balai Besar Perikanan Budidaya Laut, Provinsi Lampung, dengan tetap memperhatikan kelestarian alam. Ditemui saat kunjungan kerja reses Komisi 4 DPR RI ke Provinsi Lampung, Ketua Komisi 4 DPR RI Sudin mengatakan, potensi yang berada di Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung sangat besar. Untuk itu, dirinya berharap hal tersebut bisa dikembangkan. Sudin mengingatkan pengembangan potensi harus tetap menjaga faktor kelestarian lingkungan. Kalau kita budidaya, contohnya si Waduk lah, Waduk Saguling. Diberikan pakan sebanyak-banyaknya. Apa akibatnya? Pakannya tenggelam, jadi racun, mati semua, alamnya rusak. Maka tadi saya ingat kan, yang dapat bantuan tolong bantu jaga alam. Juga nanti saya mau koordinasikan juga dengan Komandan Rihal, kami akan tanaman ngebut, baik dari KKP maupun dari kehutanan. Itu sudah disiapkan, tinggal nanti waktu pelaksanaannya saja. Untuk apa? Ya menjaga lingkungan. Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung, Ujang Komarudin mengatakan, dirinya berharap Komisi 4 DPR RI memberikan dukungan, terutama dari segi anggaran, terkait peningkatan kapasitas balai. Kami sangat membutuhkan dukungan, khususnya dari Komisi 4 DPR RI, terkait dengan tadi peningkatan kapasitas dari balai kami. Terutama dari sisi anggaran, ya ke depannya semakin banyak teknologi yang akan kami kembangkan, dan terus saya itu butuh anggaran yang harus ditingkatkan. Dari Provinsi Lampung, Rangga Wijaya, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 7 DPR RI menilai potensi sumber energi baru dan terbarukan atau EBT di Indonesia sangat besar, namun pemanfaatannya masih minim. Untuk itu diperlukan payung hukum untuk mengoptimalkan. Ditemui usaha rapat dengan Dirjen Migas di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta baru-baru ini, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Edi Suparno berharap rancangan Undang-Undang EBT dapat menjadi payung hukum dalam berinvestasi di sektor EBT, agar target percepatan pembangunan EBT dapat tercapai. Menurut Edi, selain pengaturan percepatan pembangunan, RUU-EBT juga mengatur masalah tarif dan insentif. 2030, 23 persen, bahwa energi terdiri dari energi baru dan terbarukan, itu akan sulit tercapai jika tidak ada payung hukum. Tidak ada payung hukum yang definitif yang bisa mengatur ini, terutama memfasilitasi, mempercepat proyek-proyek yang saat ini sedang terkendala pembangunannya. Edi Suparno juga berharap rancangan Undang-Undang EBT dapat menjadi pedoman dalam percepatan pembangunan industri energi baru-terbarukan, seperti industri energi geotermal, energi angin, tenaga surya, serta tenaga air yang hingga saat ini belum dapat dikembangkan karena permasalahan aturan. Payung hukum yang akan kita lahirkan di Komisi 7 ini akan menjadi pedoman bagi industri ke depannya dan bisa mempercepat pengembangan industri, terutama industri-industri yang saat ini boleh dibilang terbarukan, seperti geotermal, angin, tenaga surya. Bondan dan Daudi, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah pusat memberikan dukungan pada pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat dengan membangun akses transportasi dan pemberdayaan UMKM. Dalam kunjungan kerja Komisi 11 ke Bandung, Provinsi Jawa Barat, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, Eriko Sutarduga menilai pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, dibutuhkan adanya akses transportasi yang memadai untuk mempermudah pengiriman hasil produksi industri sehingga pertumbuhan ekonomi dapat berjalan dengan cepat. Pertumbuhan ini bisa terjadi kalau ada bandara, kalau ada pelabuhan yang memang menghubungkan, yang membuat juga transportasi, membuat juga pengiriman barang, pengiriman logistik, dan juga pengiriman hasil-hasil produksi dari semua industri yang ada di Jawa Barat ini bisa tersampaikan dengan baik, kemanapun itu tujuannya. Anggota Komisi 11 DPR RI, Eri Gunawan, mengatakan pembangunan UMKM dapat menjadi solusi dalam program pemulihan ekonomi nasional. Ia berharap Undang-Undang Omnibus Law dapat mendorong lahirnya UMKM-UMKM baru. Selain itu, Heri Gunawan mendorong pemerintah untuk memberi perhatian lebih pada sektor UMKM melalui sejumlah program pinjaman usaha maupun binaan usaha. Saya berharap UMKM di Jawa Barat khususnya, tanda kutip, itu bisa lebih tumbuh dan berkembang. Karena di satu sisi, Pak Presiden melalui Omnibus Law yang baru-baru ini dibahas di Baleg, itu membuka kemudahan berinvestasi, berusaha, bukan hanya untuk investor dari luar. Dari Bandung, Jawa Barat, Fitian, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 3 DPR RI meminta Kemenkumham memberi perhatian serius pada lapas yang melebihi kapasitas karena dapat menjadi kluster penyebaran COVID-19. Ditemui saat meninjau kantor wilayah Kemenkumham, Provinsi Jawa Timur, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Adis Kadir mengatakan, lapas yang kelebihan kapasitas menjadi persoalan serius karena membuat warga binaan rentan tertular COVID-19 dan akan sudah terdeteksi penularannya. Untuk itu, Adis meminta Kemenkumham, Provinsi Jawa Timur memberikan perhatian lebih dalam persoalan tersebut guna mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 di antara para warga binaan. Anggota Komisi 3 DPR RI, Didik Mukrianto, mengimbau Kemenkumham, melakukan evaluasi terkait persoalan kelebihan kapasitas lapas selama pandemi COVID-19. Selain itu, petugas lapas harus memastikan protokol kesehatan dilaksanakan dengan ketat, sehingga penularan virus COVID-19 dalam lapas dapat dicegah. harga binaan banyak yang terdampak. Jangan sampai kemudian pegawai-pegawai lapas termasuk sipir-sipir, kemudian kalau tidak hati-hati terkena maka bisa jadi pertahanan lapas atau menjelaskan lapas bisa terganggu mengingat bahwa sumber daya lapas juga tidak terlalu banyak, SDM tidak terlalu banyak. Dari Provinsi Jawa Timur, Dodi Muharam, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, masih banyak lagi informasi lain dalam warta parlementari ya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih telah menonton! Komisi 1 DPR RI mendorong TVRI dan RRI mendistribusikan informasi terkait penanganan COVID-19 hingga wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T agar program strategis pemerintah dapat realisasi secara optimal. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto menyampaikan TVRI dan RRI harus mampu menjadi transmisi bagi pemerintah dalam mensosialisasikan program-program penanganan dan pencengahan COVID-19 sesuai kearifan lokal masing-masing daerah. Utut berharap TVRI dan RRI mampu membangun optimisme seluruh elemen bangsa dalam menghadapi pandemi COVID-19 dengan memberikan informasi yang baik dan benar. Supaya TVRI maupun RRI tidak hanya menyebarkan ketakutan atau menyebarkan info-info, tetapi juga membangun optimisme bahwa ini bisa kita hadapi dan juga tip-tip sederhana tentu untuk peruntukannya beda untuk orang kota dan orang desa sesuai dengan lokal wisdom masing-masing. Anggota Komisi 1 DPR RI Bobi Adityo Rizaldi menyampaikan DPR RI dengan TVRI dan RRI, serta Kemenkominfo telah merencanakan program perluasan digitalisasi siaran hingga ke wilayah pelosok agar informasi dari pusat dapat didistribusikan dengan baik dan masyarakat dapat mengakses informasi perkembangan COVID-19. Nah semuanya ini terintegrasi, terkoordinir dalam anggaran di tahun 2021 yang kita harapkan ini paling tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar warga kita terhadap perlunya digitalisasi dan pembelajaran dari jarak jauh. Untuk mendorong peningkatan penerimaan negara, Komisi 11 DPR RI meminta Kementerian Keuangan memperluas dan mempermudah pengenaan pajak. Salah satunya memaksimalkan pelaporan dan pembayaran pajak menggunakan aplikasi. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, anggota Komisi 11 DPR RI VAUJI AMRO mendorong sistem atau aplikasi yang bisa mempermudah masyarakat membayar pajak negara. Selain itu, Kementerian Keuangan harus meningkatkan kinerja dalam menghimpun penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dan memperluas pengenaan pajak negara seperti pada perdagangan berbasis digital atau e-commerce. Memang model usahanya seperti apa? Nah, berutama mungkin bisa menggunakan online. Nah, kita berharap Menteri Keuangan sudah, Ibu Seri Budani sudah sangat paham bagaimana pendapatan negara itu agar depisit kita tidak terlalu jomplang seperti itu. Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Dito Ganinduto mengatakan, kemajuan teknologi informasi harus dimanfaatkan untuk membuat sistem pembayaran pajak dan PNBP yang lebih cepat dan mudah. Penerapan Undang-Undang Beamaterai juga diharapkan mampu meningkatkan penerimaan negara sebesar 9,5 triliun rupiah. Dengan situasi COVID dan pasca COVID ini, tentunya pendapatannya akan berbeda, tapi pemerintah dalam ini sudah mengupayakan maksimal untuk dapat menambah pendapatan. Misalnya dari sektor pajak, kemudian adanya pengambilan PPN untuk pajak yang online, misalnya kayak native flag yang dari luar itu. Hilman dan Edo, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 5 DPR RI menilai, pembangunan infrastruktur atau proyek padat karya di Indonesia sebaiknya tetap berjalan, meski di tengah pandemi COVID-19. Di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, Bakri mengatakan, meski mengalami pemotongan, anggaran padat karya tetap harus diserap secara efektif. Pembangunan infrastruktur dinilai penting karena merupakan kegiatan padat karya yang mampu menyerap banyak tenaga kerja di dalam negeri. Selain itu, masih ada kesenjangan infrastruktur di sejumlah daerah, sehingga pembangunan infrastruktur perlu terus didorong. Karena kita pun menginginkan seluruh anggaran-anggaran yang paling besar di Kementerian PUPR ini, ada sekian 10 persen itu dialokasikan buat program padat karya. Tinggal pelaksanaan sekarang bagaimana, apakah bisa dilaksanakan secara suak lola atau bagaimana. Karena dengan menggunakan tenaga kerja yang sebanyak itu, ribuan orang, ini harus juga menggunakan protokol COVID-19. Anggota Komisi 5 DPR RI Sungkono menekankan pentingnya menuntut dan menjaga profesionalitas dari para kontraktor konstruksi di Indonesia. Untuk itu, peran dijen bina jasa konstruksi Kementerian PUPR dalam pengembangan fokasi sangat penting agar proyek pemerintah memiliki standar kualitas yang tinggi dengan biaya yang kompetitif. Jangan hanya sebatas memenangkan atau mengalahkan. Dan yang kedua, kami tidak ingin bahwa teman-teman bina konstruksi ini mengedepankan sikap lag atau indis lag. Jadi di situ lebih harus profesional. Artinya jangan sampai terkoptasi, terintervensi. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam warta parlementaria. Saya Rini Reeski, beserta kerabat kerja yang bertugas, undur diri, sampai jumpa. Terima kasih.